Sejumlah jalan tol sumut dibuka saat momen Nataru satu ruas diperpanjang fungsionalnya karena trafik masih tinggi. Assalamualaikum sahabat alip semua dimanapun saat ini berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua, amin. Kembali kami hadir memberikan informasi terupdate seputar perkembangan pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatra, kali ini dari provinsi yang berada di utara Pulau Sumatra. Bagaimana informasi terupdatenya? Simak rangkumannya berikut ini, selalu jaga kesehatan karena di beberapa daerah masih musim hujan. Salah satu tol fungsional di Sumut yang secara khusus dibuka demi mendukung lalu lintas Nataru 2023-2024 pun diperpanjang pembukaannya, saat tol fungsional di provinsi lainnya tidak diperpanjang. Tol tersebut adalah Tol Binjai, Langsa Seksi Kuala Bingai, Tanjung Pura sepanjang 19 km. Kehadiran tol baru tersebut akan menjadi jalan penghubung yang penting untuk Provinsi Sumatra Utara dan Aceh. Di perpanjangnya jalan tol tersebut untuk umum adalah setelah pertimbangan beberapa alasan. Tol Binjai, Langsa Seksi Kuala Bingai, Tanjung Pura mulai fungsional sejak tanggal 24 Desember 2023 dan tadinya akan ditutup kembali pada tanggal 3 Januari 2024 lalu. Namun karena alasan trafik lalu lintas kendaraan yang masih tinggi, tol fungsional tersebut pun terus dibuka hingga tanggal 10 Januari 2024 mendatang. Hal ini juga salah satu upaya untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan pada jalan lintas yang mengaharuskan Tol Binjai, Langsa Seksi Kuala Bingai, Tanjung Pura ini masih terus beroperasi secara fungsional. Selain jalan tol-tol Binjai, Langsa Seksi Kuala Bingai, Tanjung Pura yang dibuka secara gratis saat Nataru, beberapa jalan tol lain yang berada di Sumut juga diketahui dapat dilintasi oleh pengendara saat Nataru lalu. Dilansir dari harianhaluan.com, daftar 9 jalan tol Trans Sumatera yang akan dibuka saat Mudik Natal dan Tahun Baru 2024, berikut beberapa jalan tol di Provinsi Sumatera Utara yang dapat dilintasi saat momen libur Nataru lalu. Tol yang memiliki panjang lintasan sepanjang 16,8 km yang menjadi penghubung kota di Medan dan Binjai. Saat Nataru lalu, tol ini dibuka guna mendukung kelancaran lalu lintas dan sudah bertarif. Kehadiran jalan tol Medan, Binjai sangat bermanfaat dalam mengurai kemacetan di jalan Medan, Binjai. Hal ini karena jalan tersebut merupakan salah satu ruas terpadat dalam jalan raya lintas Sumatera yang menghubungkan Medan dengan Aceh. Tol Binjai, Langsa Seksi Binjai, Stabat selanjutnya ada Tol Binjai, Langsa Seksi Binjai, Stabat sepanjang 11 km, dibuka saat Nataru lalu dan beroperasi dengan tarif. Tol Binjai, Stabat yang merupakan bagian dari Tol Binjai, Langsa Seksi 1, Binjai. Stabat ini sudah beroperasi sejak Februari tahun 2022, Tol Stabat, Kuala Bingai. Kemudian ada Tol Stabat, Kuala Bingai yang memiliki panjang lintasan mencapai 7,55 km. Tol ini mulai dioperasikan sejak tanggal 20 September tahun 2023 juga dibuka saat Nataru dengan beroperasi tanpa tarif. Sehingga pengendara bisa melintasi tol ini secara gratis. Jalan Tol ini merupakan bagian dari Seksi 1 Jalan Tol Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat, Kutepat. Nantinya, jalan tol ini akan mendukung akses dari Medan ke Destinasi Pariwisata Super Prioritas, DPSP, Danau Toba dari yang awalnya 3,5 jam perjalanan menjadi 1,5 jam saja. Tol sepanjang 28,5 km ini sudah beroperasi tanpa tarif sejak tanggal 10 November tahun 2023 lalu. Tol yang memiliki panjang lintasan sepanjang 15 km ini juga telah beroperasi sejak tanggal 10 November tahun 2023 lalu secara gratis. Jalan Tol Indrapura, 50 merupakan bagian dari Seksi 1 Jalan Tol Indrapura, Kisaran. Nantinya akan menghubungkan sentra produksi peningkatan perekonomian bagi masyarakat pada wilayah yang terkoneksi, khususnya dari daerah wilayah Medan menuju Kisaran dan sekitarnya. Kehadiran jalan tol ini dapat mempercepat waktu tempuh yang biasanya sekitar 4 jam menjadi 2 jam. Tol Kuala Tanjung, Indrapura kemudian yang terakhir ada Tol Kuala Tanjung, Indrapura yang memiliki panjang lintasan mencapai 9,47 km. Tol ini juga dioperasikan fungsional saat Nataru dan pengendara dapat melintasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!